Kalau ketemu buah yang tidak ada bijinya jangan makan, kalau buah itu dulunya ada biji, ya seperti anggur, sekarang ada anggur tanpa biji kan, seedless grape gitu kan, jangan makan. Sekarang pertanyaan gini, dengarkan baik-baik, semangka, kalau ada, kalau anda mau nanam semangka, apa yang anda tanam? Nah sekarang kalau gak ada biji nanamnya gimana? Lab. Paham? Bibit itu dibikinnya di lab dengan rekayasa genetik gitu loh. Rekayasa genetik, kalau sekalian mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan berpengaruh ke gennya yang makan. Paham ya? Maka satu kurma yang anda makan, itu akan berpengaruh ke gen sampai tahunan ke depan. Dan kata-kala kita makan sesuatu yang tidak sehat gitu ya, itu ngepeknya sampai tahunan lagi ke depan, gennya rusak semua. Jadi bagi Ahmad dan Ikhwan yang belum menikah, yang sekarang masih nyampa, maka boleh saya katakan, mereka orang-orang kayak begini sedang mempersiapkan generasi yang gennya cacap nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.